Keesokan hari, Aris kembali ke rumah pujaan hati barunya sekitar pukul 8 pagi. Di ruang tamu sudah ada dua sejoli yang kemarin ia tinggalkan. Meski belum masuk rumah tapi sudah bisa menebak jika motor yang terparkir milik mantan adik iparnya. Itu anak pagi-pagi sudah nongol saja. Apa dia dari kemarin tidak pulang? Seperti tidak punya rumah saja. Gumamnya kesal seorang diri. Aris mengucapkan salam dan langsung duduk di dekatnya Fanya tanpa menunggu tuan rumah mempersilahkan masuk. Fan, iya, pak. Fanya bingung semua jalan buntu dihadang dua pria yang membuatnya pusing akan perubahan sikap keduanya secara tiba-tiba. Permisi mas Aris. Bapak memanggil. Pak Darmawan sehabis pulang dari sawah miliknya yang beliau garap sendiri memberikan uang hasil panen yang lumayan banyak dibanding kemarin ke Fanya. Memang rezekinya anak cucu beliau. Entah rezeki si bayi atau Tuhan melebihkan rezeki karena kini ada dua nyawa yang akan menjadi tanggung jawab beliau ataukah Tuhan membukakan lebar-lebar rezekinya setelah beliau menjalankan kewajibannya sebagai seorang ayah alahu alam. Hanya Tuhan yang tahu. Hasil panen tahun ini lebih banyak dari biasanya. Ini simpan. Kamu atur suka-sukamu. Belilah. Jika ada yang kamu inginkan. Nanti kalau ada perlu. Bapak bilang saja sama kamu. Tapi pak, ini banyak sekali. Bapak saja yang simpan. Uang yang bapak kasih kemarin masih banyak. Disodorkan kembali uang yang barusan dipindahkan ke tangannya. Rasanya ayahnya berlebihan. Sudah. Simpan saja. Siapa yang datang? Tanya beliau menuju kamar mandi. Mas Aris sama Bima. Dua itu anak. Kelakuan. Pagi-pagi sudah namu di rumah orang. Sudah. Kamu lanjutkan saja nyapumu biar bapak yang temui mereka. Fanya mengangguk patuh melanjutkan kembali menyapunya yang tadi sempat tertunda. Mengarahkan kotoran tersebut ke belakang rumah. Sesudahnya bersih-bersih dan ganti baju beliau menemui kedua tamu laki-laki yang tidak tahu waktu berkunjung. Fanya di mana? Pak. Masak. Mau kemana kamu? Sudah duduk. Mengobrol saja sama bapak. Bapak harus adil tidak berpihak kepada salah satu di antara kalian. Bersainglah yang sehat. Maksud bapak? Tanya Bima bingung. Dirinya sedang tidak melakukan persaingan apapun dengan calon iparnya. Aris juga ingin meminang putri bapak. Jelas beliau menjelaskan. Mas Aris. Tapi kan mereka kakak beradik. Tidak mungkin pendapatnya terputus begitu saja. Kenapa? Gak boleh. Ingat ya kita bukan saudara kandung. Serobotnya galak. Di mata Aris dia hanya anak kecil bisa-bisanya mengatur. Bima terlihat bingung mencerna semua. Maksudnya apa ini? Iparnya sendiri ikut bersaing ingin mendapatkan mantan istri. Dulu begitu mendukung sekarang justru ingin merebutnya. Ah tidak. Di luar nalar. Mungkin ini semua hanya salah paham. Mungkin ia hanya salah mengartikan. Tidak mungkin mereka akan menikah. Menikah dengan Fanya. Tidak. Fanya hanya miliknya sampai kapanpun. Dia sudah jatuh cinta sama mantan istri. Tidak rela jika Fanya dimiliki orang lain termasuk abang mantan istrinya sendiri. Jika benar. Dia harus lebih gencar mengambil kembali hatinya Fanya. Jangan sampai kalah melangkah. Sungguh ia tidak rela. Tiba lah suatu hari. Ia berhasil menemui serta mengajak mengobrol Fanya dan meyakinkan niat tulus hatinya ingin membina keluarga bersama lagi seperti dulu. Malah lebih baik lagi. Fan. Aku sudah mengambil cuti dua minggu. Kamu maukan kita bersatu lagi sebelum aku kembali. Abis itu kita balik ke sana sama-sama. Tapi, Bapak, untuk saat ini aku belum bisa pindah pekerjaan di sini tapi dari kemarin aku sudah melamar beberapa pekerjaan. Sebelum diterima terpaksa kita kembali ke sana lagi. Aku tidak ingin Fan mengulang kembali kesalahanku seperti dulu menunggu setahun ataupun berbulan-bulan. Aku tidak mau kehilangan kamu lagi. Kamu tahu kan dealer yang di ujung sana. Aku juga sudah mengajukan lamaran di sana jadi pekerjaanku dekat dengan rumah Bapak dan Papa. Fanya tampak berpikir. Apa dia tega meninggalkan ayahnya lagi dengan kurun waktu yang tidak pasti? Bima pernah bilang akan menganggap anak yang dikandung seperti buah hatinya. Fanya juga sudah melihat keseriusan omongan pria itu sendiri. Tanpa ada angin maupun hujan, Aris abang lelaki Fanya menyusul ke dapur menemani masak mengajak mengobrol membuat ibu hasteris mil tersebut semakin pusing akan sifat baru Aris. Fan, mas menyimpan rasa sama kamu. Tangan Fanya berhenti mengaduk sayur yang baru saja dituangi santan lantas dimatikan kompor. Tiba-tiba tulangnya seperti menghilang lemas tak berdaya.